Intro Konflik rumah tangga Talita Latif dan Dennis Rizky kian memanas 10 tahun membina bahtera rumah tangga, pernikahan Talita dan Dennis kini di ujung tanduk Pasca melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan agama Jakarta Pusat Pada 22 Maret 2021 lalu, sidang dengan agenda mediasi akhirnya digelar selasa 6 April kemarin Sidang mediasi kemarin siang juga mempertemukan kembali Talita dan Dennis Namun sayang, mediasi yang diharapkan bisa berjalan baik justru dinyatakan gagal Maka seperti inilah detik-detik Talita dan Dennis bertemu di ruang mediasi Alhamdulillah mediasinya sudah selesai semuanya Sudah disampaikan semua statement-statement apapun itu Kita lihat sajalah nanti di pusi dalamnya Yang terbaik aja Kita mediasi pasti ada hal-hal yang kita luapkan mungkin ya Mungkin diluapkan yang undang segala macem Dan itulah memang fungsinya si mediasi itu gitu loh Jadi memang alhamdulillahnya sudah selesai semuanya Pembahasannya lebih ke perihal Ya kasus rumah tangga saya lah Bagaimana cerita rumah tangga saya Yang menurut saya Saya kayaknya enggak etis ya Kalau saya ngomongkan ini di publik segala macem Jadi biarkanlah sidang yang berjalan Mediasi dinyatakan gagal Maka kita akan masuk dalam pokok perkara Nanti tanggal 15 Yang pasti saya Saya lega Karena akhirnya Dari segi hukum Bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa Kan saya dari awal saya bilang Saya akan memperjuangkan apapun Hak hidup saya dan hak hidup anak saya Tanpa kebohongan Ya itu yang saya lakukan di dalam Saya mau bicara fakta Saya tidak mau bicara kebohongan Apapun reaksinya ya bagaimana Saya nunggu ini bertahun-tahun Jadi Ya Ya itu yang terjadi di dalam situ tadi Sidang mediasi kasus perceraian Talita dan Deniz Yang berlangsung secara tertutup kemarin siang itu Berjalan alot Pasalnya Di sela mediasi itu berjalan Terdengar suara teriakan dari dalam ruangan sidang tersebut Dan usai sidang bertemu Talita pun mengakui bahwa ia sempat terbawa emosi Lantaran sang suami Deniz sempat tak mengakui perbuatannya di depan mediator Rasa kecewa dan sakit hati yang terpendam selama bertahun-tahun Akhirnya diluapkan Talita di hadapan suaminya itu Bahkan air matanya pun kian tak terbendung Saat mengungkapkan betapa sakit hatinya Melihat sikap sang suami yang masih mau berkelit di hadapannya Walaupun nasib rumah tangganya sedang di ujung tanduk Semua yang dibahas semua pertanyaan kalian semua Dia akui kok Saya tahan ini tuh Capek Saya capek Saya capek lagi dengan kebohongan Saya capek kalau dia masih beralasan Saya capek Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya itu gak akan ada Gitu Jadi saya Sekian lama orang tahu saya ceria, ceria, ceria Saya tutup dalam-dalam semuanya Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung Jadi tanpa ada kami Biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkannya sendiri Nah bagi kami itu Kalau ada pun kami di sana Ketika misalkan Kalian saya emosi dan lain sebagainya Ataupun dari pihak lawan juga emosi Pastikan ada yang memotong dan lain-lainnya Nah ini gak pure Benar-benar kebijaksanaan dari Hakim Mediator Untuk mau bertemu hanya dengan Kalita dan Enis Nah disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal Jangan lagi berkelit gitu loh Salah-salah gitu Jangan bilang salah tapi, tapi, tapi gitu Itu namanya orang ngaku salah tapi gak ikhlas Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas Masa yang bikin dosa gak bisa Gitu loh Jadi tadi mungkin Ya disitu gitu puncaknya gitu Ketika saya dengar masih berkelit-berkelit Menteri saya udah gak bisa lagi untuk nahan gitu Awal-awalnya berkelit Akhirnya ya akhirnya dia mengaku Dia dari banyak tapi 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 wik Habis itu Saya bilang Kamu bicara jujur dong Saya bilang gitu Terus dia bilang Akhirnya dia runduh Terus dia bilang kok sama ibu Hakim diakui kok kesalahannya dia Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar Itu jawabannya Jadi kalian tafsirkan sendiri semuanya benar Jadi kan saya bilang gitu Saya minta keadilan Saya berdoa sama Allah Saya minta keadilan Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga Jadi Ya gitu saya dikuatin nih sama abang saya sendiri Saya dikuatin sama keluarga saya memang Kad saya bilang jangan main api sama keluarga saya Ong kita keluarga hukum kok Ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia Jauh sebelum tali talatif melayangkan gugatan cerai Deniz kabarnya telah keluar rumah meninggalkan istri dan anaknya Sejak tahun 2018 silam Tak tinggal lagi serumah bersama istri dan anak Deniz pun kabarnya tinggal berpindah-pindah Dan saat ditemui usai mediasi Deniz pun tak bisa mengungkapkan alasannya meninggalkan istri dan anaknya Lantas benarkah sejak awal menikah Talita merasa tak diberi nafkah oleh Deniz Balik lagi itu nanti saya sudah kemukakan semua Tadi kita sudah mediasi juga Dari pihak Talita tadi juga sudah Talita sendiri sudah menyampaikan Saya juga menyampaikan Dan pihak mediaturnya juga Mendengarkan apa kelukesah kita berdua segala macam Yang akhirnya kita lihat di sidangnya aja nanti Saya tinggalnya di apartemen betul Cuman terkadang pindah-pindah juga sih Saya gak bisa ngomong lokasi saya dimana Sebenarnya karena bagi saya Gak inilah Gak etis untuk ngasih tau Tempat tinggal saya dimana Sebenarnya sih bukan di apartemen Saya itu tinggalnya itu di tempat teman saya Gitu loh Tapi di apartemen itu tempat kantor kita Gitu No comment aja sih saya kalau masalah itu Saya lebih fokus permasalahan sekarang Gimana nanti di persidangan segala macam Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik Apa bagaimana kita lihat di persidangan Saya mau fokus ke arah sana aja deh dulu Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu Dia pindah dua kali juga saya tahu Setelah selesai dari dua unit itu Dia di apartemen yang mana Saya tahu juga gitu Tapi kan saya tahu Ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan Ada yang tidak Ya saya bilang semuanya tergantung dia Gitu Ketika dia berbicara kebenaran Ya saya juga pasti oke Berarti gentle nih orang Tapi kalau nggak gentle Dia bohong Ya saya harus buka dong Saya harus kasih tahu dong Segala-galanya yang saya tahu Yang kita tahu Gitu Ya itu saya udah nantun bertahun-tahun Itu benar gitu ya Masa saya harus ngomong Saya harus nahan lagi Kasih orang pembuat dosa ini Bisa bernapas lega Sementara saya terengap-engap gitu Kayak Ya gimana sih gitu Keadilan aja lah mbak gitu mas Gitu saya juga Mana pernah sih saya kayak gini Cari-cari perhatian Dia iya kali cari-cari perhatian Saya emang enggak Saya mah apa adanya aja Kerjaan saya tuh kerja Jadi ibu Jadi istri yang baik Jadi anak yang baik Kerja saya Banting tulang untuk anak saya Uang saya yang kerja Saya yang hidupin anak saya Dia hidupin kita Enggak Enggak ada Udah lama banget Enggak ada Oh lebih Dari awal Dia Saya pribadi sebagai seorang istri Nih mbak-embak ya Nih para wanita Saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri Tidak pernah Dari awal Dari awal Dia kasih untuk anak saya Uang susu popok dah Jadi mau bergaya-gaya dia tuh Silahkan Kalau saya emang gak perlu deh Ngomong-ngomong macem-macem Saya bicara fakta Kan saya bilang Jangan lagi berkelit Kalau sudah berdosa Berdosa Tanggung jawab Ya itulah saya Saya masih kasih kesempatan Saya masih memaafkan gitu Sampai akhirnya ketika berkelit Saya emosi wajar Saya manusia Gitu loh Saya manusia Padahal saya bicara benar-benar Apa adanya Kalita Latif dan Dennis Rizky Menikah pada 9 Oktober 2011 lalu Pasangan pesinetron dan basis Lila Ben itu Dikaruniai seorang anak yang kini berusia hampir 9 tahun Rumah tangga mereka akhirnya kandas Di tengah jalan Lantaran dugaan KDRT dan kabar kehadiran orang ketiga Yang menjadi salah satu pemicu digugat cerainya Dennis oleh sang istri Bagaimana Talita berkisah soal KDRT yang pernah dialaminya Pada tahun 2016 lalu Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu Untuk semuanya itu Nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam Saya lebih memilih sekarang no comment saja Demi berjalan lancarnya sidang itu nanti Iya Iya KDRT fisik Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana Ya bilang gak ada KDRT fisik Saya lihat tuh sayangannya dimana entah Ada itu semua Saya bicara fakta Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara Kapan tidak saya harus bicara Oh KDRT nya saya dilempar kok pakai handphone ke muka saya Sampai berdarah bibir saya Sampai dagu saya Gigi finiran saya Sampai patah dua yang di bagian depan Jidat saya nih dijedutin sama dia Sama kepalanya dia Sampai berdarah sampai benjol Anak saya lagi di pangku Pas dia lakukan itu Dia masih mau bilang gak ada lagi KDRT fisik Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu Baru dia mau gitu ngaku gitu Itu kejadian sudah dari 2016 Ada kok nanti bukti-bukti lain sebagainya Nanti kami akan sampaikan disidang Tidak berkala Tapi saya mengalami perlakuan tidak Yang seharusnya itu beberapa kali Iya temperament Penyebabnya hal kecil-hal kecil yang sebenarnya gak perlu sampai begitu Oh dia happy Dia semangatin saya Semangat ya bunda Bunda jangan lagi sedih-sedih Bunda jangan takut Apa di depan mata dia mbak Saya lagi mampu di dalam mobil Semua kejadian itu di depan anaknya Pada saat kejadian anaknya Tapi saya Saya sebagai ibu saya Tidak pernah menjelaskan ayahnya Kepada anak saya Saya bilang apapun buruknya Dia tetap anak Dia tetap ayah kamu Ravello Kamu harus respect sama dia Sakit saya bicara seperti itu Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya Happy-happy nya sama orang lain Yang susahnya gua Sebetulnya Ya Kita lihat aja dari sini nanti mbak Saya nak komen aja lah sekarang mbak Ketemu Ravello Sudah Udah belum gak ketemu lagi sih Nanti Hasilnya bagaimana nanti kita lihat disini Ya apapun yang terbaik lah Keluarga jelas tentunya pengen yang terbaik Terima kasih